halo halo bertemu kembali dalam video singkat ini kali terkesempatan ini saya akan berbagi cara membuat dokumen di Google form secara khusus cara membuat soal ujian soal tes soal ulangan di Google form baiklah langsung saja kita mulai ya langkah pertama tentu kita harus masukin proses dulu ya prosesnya bisa pakai Google Chrome bisa pakai Microsoft Edge atau pakai mozilla Firefox pada kesempatan ini saya akan menggunakan mozilla Firefox kita klik buatan saya di menu browser ini kita ketika jatuh drive ya atau Google Drive bisa saya lebih senang pakai pakai saja ini sudah muncul kita masuk di drive Nah untuk membuat lebar soal baru di Google form maka tentu kita harus mengetik yang baru ya ini ada tambah-tambah tombol baru biasanya berbahasa Inggris pakai new nya ini pakai bahasa Indonesia jadi baru jadi ini kita klik ya klik-klik ini tanda tambah nama baru baru atau new itu Google formulir nih lalu formulir kosong ya jadi ingat dari baru Google formulir kemudian formulir kosong klik Nah sekarang tampilan lembaran soalnya seperti ini tentunya kita saya membuat soal itu perlu memberikan judul ya misalnya judulnya itu supaya dia terpata rapi judulnya terpata rapi mengisi disini jadi Bapak Ibu ini disini ya ya dari sudut di atas ini beranda formulir disamping ada formulir tanpa judul disini Bapak Ibu mengikut judulnya misalnya saya pakai memberikan judul soal mid semester bahasa bahasa Inggris seperti itu ya Nah maka otomatis dia akan terisi disini ya kan biasa ada yang bertanya kenapa kau sudah isi judul disini padahal ketika dibawa linknya ke siswa judulnya terikut kuncinya disini mengisi judul harus disini ya jangan disini jadi judul yang kita isikan disini akan langsung masuk disini oke deskripsi formulir yaitu opsional bisa diisi bisa tidak saya ini saja menggunakan naskah soalnya masker soal mid semester di kolom ini Bapak Ibu juga bisa menggunakan petunjuk soal memasukkan nah ini adalah tampilan pertama kita sudah merupakan judul sekarang kita akan masuk dalam menu open inputan nama siswa ya jadi kita tulis disini nama siswa ya siswa itu yang paling umum ya nama siswa Oke supaya ini terdiri wajib maka kita klikin hidup ini jadi wajib ya kita jadikan wajibnya dia wajib ya Oke berikut nah nama itu biasa jawaban singkat kecuali kalau siswanya Bapak Ibu itu sedikit bisa diisi disini siapkan saja namanya pilih menu drop down atau kotak centang nah disini ada beberapa pilihannya biasanya untuk nama kita pakai jawaban singkat tapi sekali lagi jika Bapak Ibu bisa masukkan semua nama siswa bisa memilih menu drop down tapi kali ini saya memiliki jawaban singkat saja jadi nanti para siswa itu saya mengisi sendiri namanya disini Oke berikut langkah kedua adalah kita masukkan kelas ya masukkan kelas supaya cepat kita gandakan saja duplikat ya oke sekarang jadi sini sini tulis sekarang kelas ya kelas biasanya saya masukkan pilih kelas anda untuk kakak Oh sorry kenapa tidak tukar terus oke nah ini nah menunya saya pilih menu drop down misalnya saya masukkan 10 ipa 1 10 ipa 2 10 ipa 3 dan seterusnya tergantung berapa banyak jumlah kelas ya yang Bapak Ibu ajar ya atau Bapak Ibu siapkan soalnya oke baik sampai kelas biasa juga ada yang meng-input NIS Oke kita gandakan saja cepat-cepat ya untuk NIS kita pilih jawaban singkatnya biarkan siswa sendirian mengisi masuk tapi jika singkat apakah itu Bapak Ibu menggunakan NIS atau mau menambahkan juga NDSN boleh atau pilih salah satunya saja ya salah satunya bisa apalagi yang biasa-biasanya kita pakai tokennya berarti kita tambah saja Oke kita gantakan lagi token soal ya untuk cara memberikan atau kan solo saya sudah siapkan di video sebelumnya itu nanti silahkan di akses saja di dalam channel ini di rumah petan dan channel silahkan nanti di akses tetap jalan berikan ini sudah selesai Oke sekarang saya lanjutkan satu cara memasukkan soal Oke memasukkan soal kita boleh gandakan saja disini Oke ini anggaplah ini soal nomor satu ya Nah untuk soal nomor satu ini saya lebih cenderung menggunakan sistem copy paste ya copy paste ya tapi biar jadi ya Bapak Ibu bisa menggunakan muka soal di dokumen Word kemudian copy paste masuk di lembar ini kalau yang mau otomatis bisa juga dari Excel masuk tapi nanti saya buat penuhnya Excel kita yang manual dulu ya asalnya soalnya saya bahwa setara begini saja Oke anggaplah begini ya pilihan ganda opsi satunya saya pakai begini saja per ya dua tiga empat eh sampai lain ya kemudian sampai di sini eh ini sudah ya eh ini kita lagi satu ya enam oke ini jadi ada di opsionnya opsionnya ABCDE kalau dalam manualnya bisa juga kita tambah di sini kalau mau kalau nanti ini masih saya masih pakai yang manual ya karena biasanya bagi Bapak Ibu yang baru belajar pasti lebih senang yang manual ya belum terbiasa dengan yang otomatis jadi kita pilih yang manual saya dulu ini boleh masukkan option ya Oke supaya kita bisa masukkan kunci jawaban di sini maka ada satu hal yang harus kita perhatikan yaitu setting kita setel dulu kita jadikan lembaran ini kuis ya ini harus kita jadikan kuis jadi untuk supaya kita bisa masukkan kunci jawaban kita jadikan dulu kuis ya masuk di sini di setelan klik menu kuis kemudian aktifkan ini geser saja ya ini kita kan sudah bisa memasukkan jawaban berikut biasanya saya lebih senang jawaban dikirimkan setelah pengen jawaban manual berikut ini kita matikan ya jawabannya benar dengan nilai pun kita matikan nah dengan demikian kemudian kita sudah bisa masukkan kunci jawaban katakan lagi kunci jawabannya contoh saja kemudian poinnya karena ini pilihan ganda kita kasih satu oke mungkin ada yang bertanya saya baru mengisi satu tapi poinnya sudah lima kan ada lima di sini ya ini ya ada lima kuncinya ada di sini karena semua dokumen yang kita buka ini sudah terhitung jadi kuis otomatis ada skornya maka langkah supaya ini normal kita kita hilangkan dulu skornya ini kita hilangkan turunkan jadi nol kita klik saja kita langsung di kelas buka kunci jawaban turunkan skornya oke NISN juga kunci jawaban turunkan skornya dan token soal juga kita buka kita turunkan dia jadi nol sehingga normal kembali oke itu ya sekarang sudah ada soal nomor satu ya pilihan ganda nah untuk soal berikutnya supaya cepat karena ini pilihan ganda gandakan saja ya bapak ibu gunakan saja ini masuk soal nomor 2 yang masukkan soal nomor 2 disini dan seterusnya nah itu ketunjuk awal dari saya tentang acara mau buat soal di Google form sekarang kita tinggal mau kirimnya kita coba kirim sekarang untuk mengirim ini klik tombol kirim untuk mendapatkan link klik ini ya ditanda ini di klik ya saya ulang ya klik untuk mengirim soal klik tombol kirim or send yang udah pilih ini yang seperti rantai di tengah klik lalu berpendek link soalnya supaya lebih mudah kemudian salin saya sudah disalin itu sudah tercopy kita close kemudian kita kirimkan ke siswa kita apakah lewat grup workshop email atau grup telegram tergantung mode apa yang kita gunakan nah selesai itu sudah kita kirimkan nah untuk tampilannya bisa kita lihat seperti ini nah inilah soal tampilannya oke baik semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa membantu terima kasih sampai ketemu pada video-video berikutnya